Terima kasih Selama ini masalah banjir dan genangan belum dapat diatasi dengan baik Seperti di kawasan Jalan Terusan Pemuda serta titik lain di Kelurahan Pekiringan dan lainnya Salah satu tokoh masyarakat mengusulkan agar masalah tersebut dibenahi dari sisi saluran airnya Agar tidak menjadi masalah yang berulang setiap musim hujan Yang pertama titik rawan Jalan Pemuda Terus satu dokter Ini terjadi Karena tidak adanya sumpah tidak adanya sonetan yang menuju ke arah sonetan Yang saya memakai pada atas kawan-kawan saya Jadi kalau di Pemuda Paji Saluran air di partiannya itu tidak ada air Padahal saluran ini juga setengah meter dalamnya lewatnya 20,8 kum Selain masalah banjir, beberapa prioritas seperti pemberdayaan masyarakat, penanganan stunting, dan program pembangunan menjadi usulan dalam musrenbang di Kecamatan Kesambi Usan Sadra, RCTV, Cirebon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!